Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain review untuk di penggunaan di ROM Corvus 5.5 di versi keduanya ya Dan ini unofficial remastered dan sedikit perbedaannya dari boot animasi yang pertamanya Jadi gak terlalu banyak sih perbedaan dari yang versi sebelumnya dan versi 2 ini Dan nanti kita akan liatin juga penggunaan baterai dan gamenya sih gimana ya Dan kita liatin juga nanti ya kebetulan baterai gak sih sedua puluh persen Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi untuk pertama mungkin kalian bisa lihat tadi sebelumnya Perbedaan pertama mungkin dari boot animasi dan yang kedua disini pake launchernya ada 3 ya Terlalu banyak ditaruh jadi bingung padahal cuma satu aja cukup ya guys Oke, jadi ini launcher dari Corvus, Pixel sama OnePlus ya Cuma kita, kalian bisa tes semuanya sih kalau kalian mau Jadi iconnya agak berbeda kalau kalian maunya tinggal Gimana ya Home-nya gak keluar lagi gara-gara saya pake full gesture ini Oke, kayak gitu ditahan tombol anunya Kalian bisa pilih ini untuk yang OnePlus ya Jadi OnePlus kayak gini Dan selain itu perbedaannya lagi disini guys Perbedaannya di galeri disini ada tambahan galeri MIUI ya Karena yang sebelumnya tuh gak ada kalau gak salah galeri MIUI Galeri bawaan kayak gini doang Dan yang lainnya sih kurang lebih di ROM ini sudah include ini ya Lagi satu Sudah include PUBG ya Karena modal perangkatnya sudah berubah disini Modal perangkatnya bukan Redmi Note 5 ataupun gitu ya Ini sudah terunlock Jadi sekilas itu doang mungkin ya Yang bisa kelihatan dari perbedaan sebelumnya Dan yang ini ya Oke, sisanya sih kurang lebih sama Udah nanti kita akan liatin perbedaan-perbedaan Kayak aneh bukan perbedaan sih Review dari baterai dan lain-lain Dan di gamenya sekalian ya Jadi untuk sekilas itu doang Dan kekurangannya disini Salah satu yang masih kekurangan di bagian kamera Bukan di bagian foto ya Tapi di stabilitas video guys Ini memang bugnya atau mungkin kekurangannya dari versi ini ya Dari officialnya juga masih kurang di bagian sini Jadi kalau mau nge-record Kalau kalian ngerekam Jadi edit lagi ya Untuk zoom in, zoom out ya Tapi untuk foto sih masih bagus Dan disini magisnya gak include Saya cuma install manual Biar gak pake tombol ya Masuk ya WRP Dan untuk modulnya Saya gak pake modul apapun ya Jadi disini bawaan full Bawaan ROM ya Dan untuk nge-game di ROM ini enak Mantep buat nge-game Tapi lumayan boros juga ya Sebenarnya walaupun mantep buat game Dan kernelnya tetep pake kernel versi OC ya Disini 221 versi OC dipake untuk kernel Dan yang lainnya sih Kita liat ya Kita buka settingan dulu Tentang ponsel versi Android Dan ini tetep pake kernel di Eagle versi 13 ya Di Eagle versi 13 mungkin favoritnya Versi Corvus unofficial ini guys Dan untuk free RAM Kita liat 700 Kalau menurut saya lebih enak pake yang versi stabil 10.5 unofficial ya Tapi ini menurut saya doang guys Bukan mungkin kalau beda ya sudah ya Dan kekurangannya yang lain disini dari keamanan Gak ada fast unlock ataupun app locker Tapi yang versi terbarunya ada ya Cuma ini memang kekurangan ROM ya Karena memang versi 5.5 belum update ya Untuk fitur-fiturnya Untuk lokasi normal Untuk kita liatin di baterai juga ya Oke disini baterai sisa 20% ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu Support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Dan kita liatin disini ada smart charging Cuma kita gak aktifin smart chargingnya Kita biarin dan Pengisian penuh terakhir 17 jam yang lalu Penggunaan layar 6 jam ya Kurang lebih 6 jam lah kita buletin Kita liat penggunaan baterainya guys Oke disini PUBG Nah youtube dulu Youtube disini 4 jam Dan pubg 2 jam ya Jadi tapi disini saya main Di kondisi ruangan yang gak panas ya Pas lagi malam hari Saya mainin Jadi dapet segini suhunya Ya lumayan lah ya Dibilang hemat sih Enggak juga ya Hemat Dapet shot layar 6 jam Mungkin kalau saya ngegame 3 jam Sampai 4 jam Mungkin shotnya sama ya Ngikutin gamenya Karena ini saya ngegamenya dikit-dikit Disini main game sedikit Dan disini main game sedikit ya Dan untuk drain baterainya juga Kayaknya enak nih guys Maksudnya Di Deep sleepnya normal ya Karena di versi sebelumnya itu Deep sleepnya gak normal Tapi di versi ini Deep sleepnya normal Kalau saya lihat dari grafiknya Kalau dilihat dari grafik ya Karena di versi sebelumnya itu cepat banget Turun baterai Walaupun gak dimainin ya Walaupun layarnya off Begitu lah bahasanya ya Oke dan Yang lain sih Bluetooth Jaringan semua Sama aja Kalau saya lihat di Raven Slayer juga sama aja Gak ada yang beda ya Sama aja Kalau kalian cek-cek Di bagian sini Gak ada perbedaan Header image juga tetap ada Kalau kalian mau pakai Tapi ya Header image Dan harusnya gak masalah Karena sebelumnya itu Gak ada masalah Oke Gak ada masalah Memang di header image-nya ya Normal header image-nya guys Oke disini Battery Status bar Itu rata-rata disini ya Power menu Bottom Load screen Fingerprint Dan disini gaming modonya Di tema Kalau kalian mau ganti tema Disini ya Restore theme Oh backup dulu ya Di sistem Terus ini Kalian bisa pilih sendirilah Kalau kalian suka Dan ada AOD ya AOD nya normal Cuma saya gak aktifin Saya gak aktifin Dari awal AOD nya tapi normal Untuk AOD Kalian bisa pakai AOD Kalau kalian suka Tapi saya kurang suka Dan screen recordnya Disini kayak gini ya Kita sudah Liatin Dan disini Ada suaranya Internal dan microphone Dan bisa langsung Di record ya Kalau kalian mau Normal-normal aja Sih gak pernah ada masalah Screen recordnya Screen recordnya ada satu Biasanya ada dua Cuma disini satu Oke Kayak gitu doang mungkin ya Sekilas untuk perbedaan singkatnya Dan kita akan cobain Di pubg Bentar ya Kita tes game pubg Juga guys Oke guys Jadi kita tes Bentar ya Kita tes di pubg mobile ya Dan disini kita Unlock graphicnya Bawaan rom Ini bukan pake modul Karena bawaan rom Sudah include Audio High Dan kita tes bentar Kita liatin suhu Dan lain-lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Next time Saat di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!